Di dalam keheningan malam yang pekat, angin berdesir perlahan melintasi hutan yang gelap dan menakutkan. Bulan Purnama tersembunyi di balik awan hitam, seperti mata setan yang terus mengintai. Di tengah hutan, sebuah rumah tua terabaikan berdiri sendirian, memancarkan aura kegelapan yang tak terlukiskan. Tidak ada tanda-tanda di sekitar rumah itu, kecuali suara gemuruh angin yang menembus sukmah. Pepohonan tampak seperti tangan-tangan kering yang menyeret tubuh mereka ke dalam kegelapan. Sementara dedaunan seperti berbisik-bisik mengungkapkan rahasia yang terpendam di dalam hutan ini. Namun ada satu hal yang paling menakutkan dari semua ini, yaitu sebuah ceritan yang tiba-tiba terdengar dari dalam rumah tua itu. Ceritan yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan, merayap ke dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Pada sore itu, Jum sangat ketakutan dan mengampiri Rati. Jum berkata kalau tape yang ada di dalam kamar itu rusak dan sudah tidak berfungsi lagi. Maksud tape di sini adalah pemutar kaset pita pada zaman itu. Rati yang mendengar itu pun mulai menjadi panik. Entah apa kaitannya tape rusak dengan ketakutan yang dirasakan oleh mereka berdua. Mereka berdua lalu memasuki kamar tersebut, di mana di sana terlihat ada seorang wanita sedang terbaring. Wanita itu bernama Dela, keturunan dari keluarga Atmojo. Jum dan Rati dipekerjakan untuk menjaga dan merawat Dela. Diketahui kalau ternyata Dela ini sedang sakit karena terkena serangan santet. Tak hanya itu, di dalam tubuh Dela juga terdapati roh jahat. Yang sewaktu-waktu roh jahat itu bisa merasuki tubuh Dela. Dan menyerang kepada siapa saja yang ada di sana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Jum dan Rati untuk meredam roh jahat yang ada di dalam tubuh Dela. Salah satunya adalah mereka harus memandikan tubuh Dela dengan kembang tujuh rupa sebelum matahari terbenam. Jika mereka tidak teliti dan melewati tata cara apa yang harus dilakukan, maka roh jahat itu bisa keluar dan menyerang kepada mereka berdua. Sayangnya di sini Jum tidak sempat untuk memandikan tubuh Dela. Dengan alasan tepnya rusak. Karena waktu yang sudah mepet, mereka berdua lalu mengurung tubuh Dela dengan sebuah keranda yang memang sudah ada di sana. Dan mengikat semua kedua tangan dan kaki Dela. Sayang semuanya sudah terlambat. Roh jahat sudah mulai menyerang kepada Rati. Ketika Dela menyerang Rati secara brutal, Jum hanya bisa melihat dan menangis ketakutan. Setelah Rati tewas, kini giliran Jum yang didekati oleh Dela. Terlihat juga di balik tubuh Dela yang kerasukan ada sesosok tangan lainnya di belakang tubuhnya. Entah apa yang terjadi selanjutnya kepada Jum, tapi di sini, film pun dipulai. Jawa Timur 2003 Kita diperkenalkan kepada seorang wanita cantik bernama Sri. Tak hanya cantik, Sri juga adalah wanita pekerja keras. Dia bekerja di sebuah warung makan miliknya Ibu Minah. Sri harus bekerja ekstra demi untuk mendapatkan uang lebih. Karena diketahui kalau ayahnya Sri sedang sakit. Butuh biaya tidak sedikit untuk membawa ayahnya berobat ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya Sri tainak hati, tapi dia mencoba meminta pinjaman kepada Ibu Inah. Sebuah alasan klasik ketika ada orang yang benar-benar meminta pertolongan. Bumina berkata kalau dirinya pun sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Tapi Sri tidak baper apalagi marah. Kalau memang tidak ada, apa mau dikata? Bumina teringat kepada selebaran kertas yang ia dapatkan di jalanan. Sebuah selebaran loongan kerja untuk dipekerjakan di keluarga Atmojo. Kalau dilihat dari nominal gaji 10 juta yang didapatkan, terbilang sangat besar guys pada zaman itu. Sri sempat terheran hampir setiap hari keluarga Atmojo selalu membuka loongan pekerjaan. Sebenarnya tidak heran jika keluarga Atmojo mencari orang untuk dipekerjakan. Karena keluarga Atmojo adalah keluarga terkaya yang ada di daerah tersebut. Banyak bisnis kuliner yang mereka jalankan. Setelah dipertimbangkan dan Sri juga memang sedang membutuhkan uang, akhirnya Sri pun mencoba untuk melamar pekerjaan itu. Sesampainya di rumah kediaman Atmojo. Ternyata di sana sudah banyak orang yang juga melamar pekerjaan itu. Sri sempat ingin kembali pulang karena ternyata yang mempunyai ijazah SMA saja tidak diterima. Apalagi dia yang tidak mempunyai ijazah. Ditambah saat itu mulai turun hujan. Secara tidak sengaja insiden terjadi. Sri menabrak mobil yang akan memasuki rumah tersebut. Untung saja Sugi dan Lydia, mereka yang bekerja di tempat keluarga Atmojo itu baik dan mau menolong Sri. Tak lama Lydia dipanggil oleh majikannya yaitu Bah Karso. Ternyata Lydia disuruh memanggil Sri untuk dia bertemu langsung dengan Bah Karso. Bah Karso sendiri adalah kepala dari semua keluarga Atmojo. Terus terang Sri sangat beruntung bisa langsung bertemu dengan Bah Karso. Karena tidak semua orang bisa menemui secara langsung Bah Karso. Entah dari mana Bah Karso bisa tahu kalau Sri lahir pada Jumat Keliwon. Simba juga mencium aroma kalau Sri adalah dari keturunan Wijaya Kusumo. Sri menceritakan maksud dan kedatangannya hanya untuk bekerja. Karena dia butuh uang untuk pengembatan ayahnya. Di sini terciptalah kesepakatan antara Sri dengan Bah Karso. Bah Karso berjanji akan membantu Sri untuk mendapatkan uang. Dan Sri juga harus membantu Bah Karso untuk menyelamatkan keluarganya. Sri cukup terkejut setelah dia melihat wajahnya. Karena ternyata Bah Karso mempunyai penyakit kulit yang aneh. Sri yang mungkin ketakutan dia hanya setuju-setuju saja dengan apa yang diminta oleh Bah Karso. Dengan Sri mengiakannya itu berarti kini Sri sudah terikat perjanjian dengan Bah Karso. Sri sendiri belum tahu apa pekerjaan yang Bah Karso berikan kepada dirinya nanti. Sri baru tersadar kembali setelah dia sudah sampai di depan rumahnya yang diantarkan oleh Sukik. Di pagi itu tiba-tiba di lengan Sri sudah ada tanda seperti sebuah simbol. Yang entah dari mana asalnya dan anehnya lagi simbol tersebut tidak bisa dihapus. Singkatnya Sri pun pamit. Bapaknya hanya berpesan untuk Sri selalu berhati-hati. Ternyata di dalam mobil sudah ada dua wanita lainnya yaitu Erna bersama Dini. Mereka juga sama yang dipekerjakan oleh Bah Karso. Bahkan mereka juga mempunyai tanda yang sama. Diketahui kalau Dini sendiri sudah bekerja terlebih dulu dengan keluarga Atmojo. Dia sudah tidak kaget lagi dengan tanda tersebut. Perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Sri terbangun dari tidurnya setelah mobil mereka masuk ke dalam jalanan berbatu. Mulai terasa aneh karena mereka dibawa masuk ke dalam hutan belantara. Lalu sampailah mereka di tempat tujuan yaitu di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Dini yang sudah bekerja terlebih dulu dia juga baru mendatangi tempat ini. Sri melihat sebuah kalender di mana di kalender dituliskan nomor secara berurutan dengan berakhir di angka seribu. Dan kalau diurutkan untuk sampai ke seribu hari hanya tinggal 4 hari lagi. Dini berkata di hari yang ke seribu berarti tugas mereka sudah selesai. Di sana kita juga diperkenalkan kepada Bah Tamim, salah satu orang kepercayaannya Bah Karso. Bah Tamim lah yang nantinya akan mengarahkan mereka bertiga selama mereka tinggal di rumah ini. Tamim lalu membawa mereka masuk ke sebuah kamar yang terkunci. Baru saja dibuka tercium aroma bau yang sangat menyengat. Sebuah keranda yang masih tertutupi oleh kain. Dan saat kain penutupnya dibuka, tak lain dan tak bukan itu adalah tubuh Dela. Kita tahu Dela adalah korban dari serangan ilmu santet. Dela sendiri adalah cucu dari Bah Karso. Dari Bah Tamim, kita juga jadi tahu kalau roh jahat yang ada di dalam tubuh Dela bernama Sengarturi. Sengarturi akan bertahan di dalam tubuh Dela selama seribu hari. Dan jika mereka tidak menolong Dela secepatnya, maka Dela tidak akan bisa selamat lagi. Sengarturi akan merasuki Dela pada waktu menjelang malam. Dan untuk menenangkan amukan dari Sengarturi, mereka harus melakukan ritual yang disebut Basu Sedo. Ritual Basu Sedo harus dilakukan pada waktu senca. Untuk melakukan tata cara ritual Basu Sedo, disini Tamim sudah menyiapkan sebuah tab pemutar kaset pita. Rekaman suara dari Bah Karso. Mereka harus teliti dalam melakukan ritual Basu Sedo dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena bisa saja Sengarturi yang muncul secara tiba-tiba. Baru saja dimulai tapi Sengarturi sudah menyerang kepada Dini. Untung saja Tamim masih bisa mengendalikannya. Sri yang ketakutan tak bisa untuk berada di tempat ini. Dia nekat yang akan pergi dari sana dan disusul oleh Erna yang mengikutinya. Sri sudah tidak peduli seberapa jauh dia harus berjalan kaki. Namun tak jauh dari sana, persis mereka yang akan melewati sebuah payung. Tiba-tiba saja Sri dan Erna merasakan pusing yang tak tertahan. Hingga mereka berdua pun jatuh pisan di sana. Sri dan Erna lupa kalau mereka bertiga sudah terikat dalam sebuah perjanjian dengan Bah Karso. Mereka bertiga tidak akan bisa keluar dari tempat ini termasuk Sengarturi. Karena di tempat ini sudah dipageri secara goib. Mau tidak mau mereka harus menyelesaikan tugasnya. Sampai menuju ke seribu hari jika mereka ingin kembali pulang. Setelah memberikan arahan kepada mereka bertiga, Tamim dan Sugi kembali pulang. Dini menceritakan soal apa yang terjadi kepada Dela. Keluarga Atmojo mempunyai banyak musuh. Dela yang terkena santet dan dirasuki oleh Sengarturi membunuh semua keluarga Atmojo. Tapi untung saja Dela berhasil dikerangkeng sebelum membunuh Karso. Dan itu sebelum ritual Basusedo dilakukan. Dini mengatakan mereka tidak perlu berpikiran macam-macam. Yang terpenting adalah selesaikan tugas dan pulang dengan membawa uang. Di keesokan paginya mereka saling berbagi tugas dan bergantian untuk melakukan ritual Basusedo. Di hari itu Erna yang mendapatkan geliran terlebih dulu. Sementara Sri akan membantu Dini untuk memperbaiki pompa airnya. Hari ke-998, dua hari menuju ke Sewodinu. Sri bermimpi, kini dia berada di sebuah galian tanah. Di tengah-tengah berkebunan tebu. Sri terus berjalan mengikuti jalan setapak. Dia merasa seperti ada yang mengikuti dirinya. Dan terlihat di belakang Sri ada seorang pria berdiri melihat ke arahnya. Pria itu berlari seperti ingin menyerang. Lalu Sri pun terbangun kembali dari mimpinya. Namun ada yang aneh dengan mimpi yang dialaminya itu. Sri terbangun dengan tangannya sudah memegang daun tebu. Bahkan kaki Sri sudah kotor seperti mimpi itu nyata terjadi kepada dirinya. Dan sekarang giliran Sri untuk melakukan ritual Basusedo. Di bawah ranjang dela Sri melihat kembang-kembang berserakan di sana. Cukup aneh kenapa kembang-kembang itu berjatuhan di lantai. Sri melanjutkan dengan memutar kaset rekamannya. Keanehan mulai terjadi ketika suara dari rekamannya berubah dan terdengar tidak jelas. Sri dikejutkan ketika ada suara dela memanggilnya. Jujur saja sih guys di adegan ini menurut mimpi adalah adegan cukup menakutkan. Bayangkan kalian berada di satu ruangan tertutup. Bersama keranda yang di dalamnya adalah orang kerasukan. Sri masih sempat berkomunikasi dengan dela. Dia tidak sadar kalau sebenarnya itu bukanlah dela. Keanehan terjadi kembali ketika suara rekaman itu menyala sendiri. Lilin yang tiba-tiba padam. Dan saat Sri menyalakan kembali lilin itu, Sri tidak melihat kalau sengar turi yang memedamkan api tersebut. Terdengar suara rintihan dela yang menangis memanggil Sri. Dan tiba-tiba dela berubah menjadi sangat menyeramkan. Untung saja dini masuk dan keadaan menjadi normal kembali. Di hari ke-999, Sri kembali bermimpi di tempat yang sama. Dia mendengar ada suara dela dari kejauhan yang meminta tolong. Sri mengikuti arah suara itu dan mengarahkan dia ke sebuah rumah yang ada di tengah-tengah kebun tebu. Namun pria itu datang kembali dan langsung menyerang Sri. Sri terbangun dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, Sri menemukan potongan rambutnya bekas terkena senjata tajam. Pada hari itu, Tamim bersama Sugik datang ke Bali. Tapi kini mereka membawa beberapa perkakas untuk menggali tanah. Entah untuk apa Sugik menggali tanah di sana. Kebetulan Tamim datang, Sri lalu menceritakan soal mimpi-mimpi aneh yang dialaminya. Tapi saat itu Tamim hanya bersikap biasa-biasa saja. Seolah-olah mimpi tersebut bukan pertanda apa-apa. Setelah Sugik dan Tamim pulang, mereka membuka galian tanah itu yang ditutupi oleh terpal. Mereka bertiga semakin tidak mengerti apa maksud Sugik menggali tanah tersebut. Menjelang matahari terbenam, Dini bersama Sri kini yang akan melakukan ritual Basu Sedo. Mulai terjadi beberapa kendala. Dimulai pompa air yang tiba-tiba macet, kaset rekaman bermasalah, dan terakhir ember yang mereka pakai malah bocor. Sementara waktu sudah hampir menjelang malam. Erna datang membantu untuk menjaga Dela. Sementara Dini yang akan membantu Sri di belakang mengambil air. Dan saat mereka kembali masuk, ternyata Dela sudah terlepas dari kerangkengnya. Mereka berdua mencoba mendekati Dela yang berdiri di pojokan kamar. Sialnya lampu di kamar yang malah tiba-tiba mati. Saat ini menyalakan kembali lilinnya. Seketika itu juga Dela sudah tidak ada lagi di sana. Dari arah kegelapan, Dela langsung menyerang mereka berdua. Erna masuk ke dalam kamar. Mereka tidak melihat keberadaan Dela ada di mana. Namun tiba-tiba Dela menarik tubuh Erna. Dela sempat berkata Jumat keliwon. Dan setelah itu Erna yang menjadi sasaran dari angmukan Singarturi. Sri menyiramkan air kembang tujuh rupa kepada Dela. Untuk sementara Dela masih bisa dikendalikan. Setelah kejadian itu Erna tersadar satu hal dan menanyakan kepada Sri dan Dini apakah mereka berdua lahir pada Jumat keliwon. Karena tadi Erna sempat mendengar perkataan Dela kalau yang lahir pada Jumat keliwon akan dijadikan tumbal. Dan pada kenyataannya mereka bertiga memang orang yang lahir di hari Jumat keliwon. Di pagi harinya mereka melihat pintu kamar Dela sudah terbuka. Dan saat mereka memeriksa masuk Dela sudah kabur dengan mendobrak jendela. Dini ingat walaupun Dela kabur dari rumah tapi dia tidak akan bisa pergi jauh karena tempat ini dikurung oleh Pager Goib. Pager itu terbentang dengan tiga payung yang ditancapkan di setiap sudut. Dini juga teringat dengan ucapan Tamim untuk selalu menjaga payung itu agar terus tertancap. Karena jika ada salah satu payung yang robo, Pager Goib tidak akan berfungsi lagi. Mereka bertiga berpencar untuk memeriksa payung-payung itu. Dini melihat payungnya sudah robo. Namun tiba-tiba ada yang memukul Dini dari arah belakang. Hingga dia pun terjatuh. Sementara Sri kini dihadapkan dengan Dela yang menikam dirinya dari belakang. Untung saja datang Tamim dan menyiramkan air kembang kepada Dela. Tak pernah diduga sebelumnya Tamim malah ditikam oleh Erna sekarang. Dia juga melepaskan ikatan tali yang mengikat Dela. Ternyata beberapa kendala yang belakangan ini terjadi itu memang disengaja dilakukan oleh Erna guys. Erna berkata kalau Kang Soya yang memulai ini. Dia memang sengaja ingin melepaskan Dela. Belum diketahui alasan kenapa Erna melakukan ini semua. Tapi dia kini yang langsung menyerang Sri. Sri bertahan dan mencoba mendorong Erna. Namun naas Erna terjatuh tepat mengenai kayu yang menancap di kepalanya. Dan berakhir Erna pun yang akhirnya tewas. Ini adalah hari ke-seribu di mana mereka semuanya berkumpul. Termasuk Bah Kursop pun datang. Hari penentuan apakah Dela masih bisa diselamatkan atau kan dia lenyap dibawa oleh Sengarturi. Bakar so tahu kemampuan yang dimiliki oleh Sri. Sri masih ada ikatan darah dari leluhurnya yaitu Wijayaku Sumo dan Arigarto. Darah Sri sama dengan Sabdo Kuncoro. Di mana Sabdo Kuncoro juga adalah bagian dari keluarga mereka. Dan Sabdo Kuncoro lah yang telah mengirim santet ini kepada keluarga Atmocho. Yang dialami oleh Sri belakangan ini sebenarnya itu bukan mimpi. Tapi itu adalah dunia Sukma. Sri mampu dan bisa masuk ke dunia Sukma tersebut. Dan disanalah Sukma Dela kini terpencara. Sri satu-satunya orang yang bisa berhubungan langsung dengan Dela di dunia Sukma. Dan satu-satunya harapan Bakar so hanya kepada Sri untuk bisa menyelamatkan Dela. Bakar so sangat memohon kepada Sri untuk bersedia menolong satu-satunya keturunan Bakar so yang tersisa. Sri akhirnya bersedia dan mau menolong Dela. Ritual pun dilakukan untuk menuju ke alam Sukma. Kuburan itu sengaja dibuat untuk menjadi jembatan antara dunia nyata dengan alam Sukma. Mereka saling berbagi tugas. Tamim menyuruh Dini untuk terus melakukan basu sedo kepada tubuh Dela selama proses berlangsung. Sementara Bakar so membekali Sri dengan sebuah pisau yang dibaluti oleh emas. Untuk senjata ketika Sri berada di alam Sukma. Sri mempunyai waktu yang sangat terbatas. Dia harus cepat membawa Dela sebelum Sewodino berakhir. Di dunia nyata air untuk basu sedo habis. Tak lama kemudian, Sengar Turi kembali merasuki tubuh Dela dan menyerang mereka semua yang ada di sana. Sri berhasil menemukan kamar di mana Dela disekap. Namun tak sebenarnya itu dia juga yang kini harus berhadapan dengan kuncoro lainnya. Pertikaian terjadi di antara mereka. Tapi untung saja Sri berhasil menikamnya. Sengar Turi yang ditugaskan untuk mewopatkan semua keluarga Atmojo. Dan saat dia yang akan mewopatkan Bakar so, Simba sempat berkata kalau Sengar Turi sendiri sebenarnya adalah anaknya Bakar so bersama jin pasangannya yaitu Banarogo. Sri bersama Dela harus kembali berhadapan dengan kuncoro itu. Ketika semuanya sudah tak berdaya, Dela mengambil lampion. Lalu membakar rumah tersebut bersama kuncoro yang ada di dalamnya. Keriakan kuncoro terdengar oleh Sengar Turi. Tak lama kemudian, Sengar Turi keluar dari tubuh Dela dan kembali masuk ke alam Sukma. Sri dan Dela kini harus berhadapan dengan Sengar Turi. Dengan pisau itu Sri bisa mengalahkan Sengar Turi. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil kembali ke alam manusia. Kegengelen kuncoro dalam Sewo Dino membuat dia harus menerima akibatnya. Bakar so sangat berterima kasih kepada Sri. Seperti perjanjian di awal, Bakar So akan menunaikan janjinya dengan memberikan uang itu kepada Sri. Sri sempat bertanya kepada si Mbah, apakah perang santet ini diawali oleh si Mbah yang menyerang terlebih dulu kepada keluarga Kuncorong. Si Mbah hanya menjawab, pepatah kuno mengatakan pengetahuan akan membawamu kepada kematian. Sri yang merasa tidak enak hati, dia tidak jadi untuk menerima uang tersebut. Dia pamit kepada mereka semuanya dan terlihat Dini masih bekerja untuk Bakar So. Dalam perjalanan Sugik berbicara tentang Sri yang tidak mengambil uang bagiannya. Menurut Sugik keputusan Sri sudah sangat tepat karena jika sampai Sri menerima uang tersebut, secara tidak langsung Sri akan terikat dengan Bakar So. Di akhir film, semua keluarga Kuncorong tidak ada lagi yang tersisa. Semua tewas dengan perang santet itu. Kisah dalam film Seodino memang sangat kompleks guys. Konflik bukan hanya melibatkan satu atau dua keluarga, tapi tra putih atau tujuh keluarga besar. Salah satunya adalah keluarga Atmojo dan keluarga Kuncorong. Kedua keluarga inilah yang diangkat kisahnya dalam film Sewodino. Jadi keluarga Atmojo dan Kuncorong masih satu anggota tra pitu. Ada satu hal yang menarik dari ketujuh keluarga besar ini atau tra pitu. Semuanya bersekutu dengan iblis mengabdi kepada sesosok sang ratu. Masing-masing anggota tra pitu juga memiliki peliharaan goib yang akan selalu menjaga dan melindungi mereka. Setiap keluarga juga dibekali ritual mistis dan ilmu hitam. Keluarga Atmojo merupakan pengusaha kuliner sukses yang menjadikannya sebagai keluarga terpandang, kaya raya, dan terhormat. Dalam tra pitu, keluarga Atmojo disebut sebagai tra angkara, gelar yang diperoleh dari keturunan perempuan dari keluarga Atmojo. Secara resmi, keluarga Kuncorong sebenarnya adalah sebagai pimpinan tra pitu. Namun kenyataannya justru, keluarga Atmojo memiliki pengikut dan kekuatan lebih besar. Disinilah mulai terjadi pergesekan saling berebut kekuasaan untuk menjadi pimpinan tra pitu. Keluarga Atmojo membawahi 19 keluarga lainnya yang bersumbah setia kepada keluarga Atmojo. Terkait dengan perang santet dalam trilogi Jendur Irem terungkap keluarga Atmojo yang memulai mengirimkan santet Sewodino kepada keluarga Kuncorong karena khawatir posisi bah kurso sebagai pimpinan tra pitu terancam. Tidak tanggung-tanggung di sini keluarga Kuncorong berbalik menyerang secara brutal. Kuncorong ingin menghabiskan enam keturunan dari tra pitu untuk mendapatkan kejayaan dan kekuasaan secara penuh. Sengar Turi yang dijuluki Ratu dari Alaskolojiwo. Nama Sengar Turi memiliki arti penyakit hitam yang menggerogoti nyawa. Pasangan Sengar Turi yaitu Jin Bonorogo dijuluki Sang Abdi Angkoronyowo. Dalam wujud laki-laki berbadan tinggi besar yang seluruh bulu di tubuhnya. Keduanya bertugas penjaga majikannya termasuk menghabisi musuh-musuhnya. Oke guys jadi itulah alur cerita filmnya. Dalam film ini memang terlalu panjang kalau untuk dijelaskan secara detail. Tapi semoga saja apa yang ingin dijelaskan bisa dapat dipahami ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.